Kembali lagi hadir dalam banking tutorial series Kali ini tema kita terkait penin tutorial series Bagaimana cara mentransfer dari rekening bank penin kita ke bank BNI Menggunakan penin mobile dengan biaya hanya 3.300 rupiah Seperti biasa simak video ini sampai selesai Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Please like, komen dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Karena setiap hari kami update terus video terbaru buat kalian Langsung aja kita check it out videonya Yang pertama kalian harus sudah download penin mobile Dan terdaftar di bank penin tentunya Nah, jadi sumber dana kita di penin mobile atau bank penin Sekarang kita buka aplikasi penin mobile Pertama kali kita pakai, kalau saya pakai sidik jari langsung masuk ke sini Pakai pin masuk ke sini bagian depan Dashboardnya kita klik transfer Nanti ada pilihan transfer antar bank penin Atau transfer other bank atau transfer ke rekening bank lain Kita pilih rekening bank lain Saya pilih mypopulate karena saya pernah transfer sebelumnya Atau kalian bisa buka baru atau buka yang lain Klik nanti manual ketikan nomor rekening tujuan di BNI Nanti akan muncul nama dan akan kalian tinggal lanjutkan Kalau saya pilih yang sudah ada Tinggal klik langsung ada muncul di sini berapa jumlah yang akan kita transfer Saya masukin kemudian pilih hari ini yang lain di kosongkan saja Tinggal lanjut klik lanjut setelah itu muncul notifikasi nama kemudian biaya 3.300 perak saja Bayangkan lumayan dibanding yang lain 6.500 ini cuma setengahnya saja Jadi salah satu yang menarik dari mobile penin ini adalah biaya transfer antar banknya murah Nanti akan diminta pin transaksi 6 digit Setelah itu ada OTP SMS diminta langsung untuk kalian input kembali di handphone kalian Yang terdaftar di penin 6 digit dan itu berubah-berubah ya tentunya OTPnya Kemudian langsung kalian masukkan dan saldo anda adalah nanti akan notifikasi muncul Transaksinya penin sudah berhasil sejumlah 3,3 juta seperti yang kalian lihat di video ini Nah kita akan melihat kembali dan validasi ke BNI Mobile Banking saya Untuk mem validasi apakah dana yang saya transfer tadi dari rekening penin mobile saya Sudah masuk di bank BNI saya menggunakan BNI Mobile Banking tentunya Yang lebih cepat pakai sidik jari langsung masuk di halaman depan dashboard seperti ini Saya pilih rekeningku untuk dan kemudian tabunganku ya Tabunganku saya pilih transaksi hari ini untuk mengetahui apakah sejumlah notifikasi 3,3 tadi sudah masuk dan benar adanya Transfer antar arusan masuk dengan jumlah sekian-sekian dan sudah masuk ke BNI tabungan saya Sangat mudah bukan? Jadi hanya 3.300 perak ya menggunakan penin mobile So jika kalian suka video ini please like, komen dan sampai jumpa di video tutorial banking berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya